Sikap Presiden Turki Tayyip Erdogan yang menolak dua negara Eropa Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO membuat Turki mendapat kecaman dari bebagai pihak dan mereka terancam dikeluarkan dari kesatuan NATO tersebut. Ancaman mengeluarkan Turki dari kelompok NATO datang langsung dari Amerika Serikat sebagai ketua organisasi tersebut. Erdogan menolak masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO, setelah kedua negara tersebut menolak permintaan Turki untuk ekstradisi tersangka anggota Partai Pekerja Kurdistan yang klaim sebagai organisasi teroris. Penolakan kasar Erdogan untuk mengakui anggota baru ke NATO menyebabkan kedemparan di Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan, muncul seruan untuk mengusir Turki dari NATO. Sementara di Amerika, isu munculnya pengecualian Turki dari NATO pertama kali terdengar pada 2019, ketika Turki mengakui sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Negara Eropa juga mempermasalahkan fakta bahwa Erdogan menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai teman. Sesuatu yang bertentangan dengan asas NATO yang anti-Rusia. Meski anggota NATO, Turki kerap bersih tegang dengan Amerika, diantaranya adalah desakan Ankara supaya Amerika menyerahkan Fethullah Gulen, ulama yang diduga sebagai otak upaya kudeta 2016 melawan Erdogan. Sementara itu, Rusia tidak ikut campur dalam masalah Turki, Sweden dan Finlandia. Sekretaris Pers Presiden Dmitry Piskok mengatakan faktanya, Finlandia dan Sweden adalah negara yang telah mengajukan dan melamar untuk bergabung dengan NATO. Alasan penolakan lainnya pembatasan pasokan senjata dari negara-negara tersebut ke Turki. Dimana Finlandia dan Sweden melarang ekspor senjata setelah intervensi Turki di Suriah pada 2019. Hungaria dan Turki dianggap telah memperlambat keputusan terhadap Rusia termasuk embargo minyak Uni Eropa dan masuknya Finlandia dan Sweden ke NATO.